Pada film Harry Potter and the Goblet of Fire, Ralph Veins yang memerankan Voldemort tidak mengenakan riasan apapun untuk menutupi hidungnya. Untuk membuat karakternya lebih menakutkan, para editor menghapusnya secara digital. Selain itu, mata merah seperti ular yang dideskripsikan seperti di dalam novel, tidak ditambahkan, karena sang aktor berpikir bahwa ekspresi matanya akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kegilaan dan keganasan Lord Voldemort. Dan butuh waktu dua hari untuk memfilmkan peran Ralph Veins sebagai Voldemort. Di film ini, Robert Pattinson menyatakan bahwa ia lebih suka memerankan Cedric Bigori untuk sekali lagi, meskipun karakter tersebut telah dimatikan dalam film ini, daripada memerankan Edward Cullen dalam Twilight Saga, peran yang membuatnya terkenal.